Hai semua fan Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils, berita Manchester United terbaru, karena setiap kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Meski terbuka menerima Greenwood, Ten Hag tak masukkan namanya dalam pramusim United. Meski Erick Ten Hag mengklaim dirinya terbuka menerima kembali Mason Greenwood, sosok asal Inggris justru tak dilibatkan dalam sesi latihan jelang pramusim klub. Mengapa demikian? Greenwood sempat ditahan pihak berwajib lantaran masalah kekerasan disertai perkosaan. Hal tersebut membuatnya absen selama setahun. Ia terakhir kali mentas pada Januari 2022 lalu. Saat ini, ia dinyatakan bebas dan sudah mulai berlatih terpisah dengan klub. Namun, gol internasional mengklaim jika sang pemain masih belum masuk dalam rencana tim, masa depannya bakal ditentukan pada akhir Juli. United berpotensi meminjamkannya ke tim lain di bursa musim panas ini. Pelakangan, pemilik satu caps bersama tim nas Inggris tengah menarik perhatian dari tim-tim Turki dan Italia. Jess Mourinho, yang saat ini menukangi AS Roma, tertarik untuk meminjam sang pemain guna memperkuat tim di musim depan. Saat ini, Greenwood masih memiliki kontrak hingga 2025 mendatang. Ia juga masuk dalam daftar pemain yang bakal dipertahankan. Namun, situasinya di klub membuat banyak pihak terpecah. Ada yang mendukungnya bertahan dan tidak. CEO klub, Richard Arnold, bersama salah satu pemilik Joel Glazer dan petinggi United, diharapkan segera membuat keputusan bagi jebolan Akademi United itu apakah layak dipertahankan atau dipinjamkan ke tim lain. Gabung Manchester United, ini posisi yang ingin diisi Mason Mount. Mason Mount buka suara terkait posisi apa yang ingin ia tempati di squad Manchester United. Ia menyebut bahwa ia lebih suka bermain sebagai gelandang yang bisa membantu serangan. Mount sendiri terkenal sebagai pemain versatil. Ia biasanya dimainkan di belakang striker, namun ia juga bisa bermain melebar dan juga agak ke belakang. Ketika ditanya posisi apa yang ingin ia tempati di MU, begini kata Mount. Mount menekankan bahwa ia siap dimainkan di posisi manapun yang diinginkan Ten Hag dalam squad Manchester United. Ia siap maju membantu serangan dan mundur membantu pertahanan, di mana ia siap memberikan kontribusi nyata bagi setan merah. Saya ingin maju membantu serangan dan mencoba mencetak banyak gol. Namun di sisi lain, saya siap turun ke belakang membantu pertahanan ketika pertahanan kami ditekan lawan. Mount juga menyebut bahwa MU memiliki squad yang sangat bagus terutama di lini tengah. Ia siap belajar dari para seniornya agar bisa berkontribusi besar bagi setan merah. Mount sendiri saat ini langsung bergabung dengan sesi pramusim Manchester United. Saat ini, para pemain yang tidak berlaga di FIFA Matchday Juni 2023 sudah kembali berlatih untuk mempersiapkan pramusim mereka. Misi Mason Mount DMU Juara, Juara, dan Juara Mason Mount mengungkapkan target yang ingin ia raih bersama Manchester United. Playmaker anyar setan merah itu bertekad membawa setan merah meraih sebanyak mungkin trofi juara. Mount baru-baru ini mengambil keputusan besar dalam karirnya. Ia memilih untuk meninggalkan klub masa kecilnya, Chelsea, untuk bergabung dengan Manchester United. Kepindahan Mount ke Ultra World ini mengundang banyak spekulasi. Sebagian pihak menilai Mount pindah ke MU demi uang semata. Namun Mount membantah kabar tersebut dan ia menegaskan hanya pindah ke MU demi menjadi juara. Kami ingin memenangkan banyak trofi juara. Buka Mount kepada MU TV. Kami ingin meraih banyak kesuksesan bersama. Kami ingin bersaing untuk gelar Premier League di musim ini. Dan semoga kami bisa mewujudkan impian kami menjadi juara. Sambung Mount Saya senang bisa bergabung di klub ini di hari pertama pramusim. Jadi saya bisa langsung mulai proses saya di sini. Lanjut Mount Saya mendengar kabar bahwa beberapa pekan pertama pramusim di sini sangat berat. Namun itulah yang harus kami hadapi. Kami perlu bekerja keras agar bisa kembali ke performa terbaik kami. Ia menandaskan. Manchester United dijadwalkan akan menggelar laga uji coba di pekan depan. Setan Merah akan berhadapan dengan Leeds United di Oslo, Norwegia. Untuk laga pramusim perdana mereka. Usaha Manchester United untuk mendapatkan keeper baru masih menuju jalan terjal. Diketahui penawaran transfer MU ke Inter untuk keeper Andre Onana masih ditolak pihak Inter. Seperti diketahui, terhitung sejak 1 Juli 2023, MU sudah tidak memiliki keeper utama karena hingga saat ini keeper utama mereka David De Gea belum menandatangani kontrak baru dan otomatis De Gea berstatus pemain bebas transfer usai kontraknya dengan MU berakhir pada 30 Juni 2023. Nilai transfer yang ditolak Inter dikabarkan bernilai 40 juta euro dengan tambahan dana sebesar 5 juta pound. Inter menolak mentah-mentah tawaran tersebut karena menganggap sang keeper seharusnya bernilai 60 juta euro karena penampilannya ketika bermain melawan Manchester City di final Liga Champions. Saat ini, proposal transfer yang kami terima tidak sesuai harapan kami. Hingga saat ini, keeper kami dan Andre merupakan pemain penting di Inter. Kami ingin mempertahankannya, tapi kita lihat saja nanti. Kami akan menunggunya ketika saat pramusim tiba di 13 Juli. Ujar Direktur Inter Piero Auxilio. MU sampai saat ini baru mendatangkan satu pemain yaitu Mason Mount dari Chelsea. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.